Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaya Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya guys Oke gimana kabar teman-teman semua Alhamdulillah semoga senang desa lalui Dan disini guys Ada kabar baik dan kabar gembira Untuk Indonesia dan juga Malaysia Dimana baru-baru ini saya mendapatkan Sebuah informasi Sebuah apa namanya Berita yang sangat mengejutkan saya Yang awalnya memang kayak Wah kasihan banget sih Indonesia dan Malaysia juga belum Bisa menjalankan Ibadah umrah ke Arab Saudi Kan masih ditutup, tapi baru-baru ini Saya melihat sebuah postingan Daripada bulletin TV 3 Di Malaysia, dan coba kita Langsung lihat guys, ini postingannya Malaysia negara Asia Tenggara pertama Buka sempadan untuk rakyat Menunaikan umrah Wow Good job Oke Disini tulis terkini Malaysia negara pertama di Asia Tenggara Membuka sempadan untuk Rakyat ke Arab Saudi Bagi menunaikan ibadah umrah Dianggarkan lebih 200 ribu Jemaah Malaysia Dijangka mengerjakan ibadah umrah Oke Bagi musim 1443 Berarti tahun ini ya Oke Sweep up IG story Untuk tonton video Atau tonton Youtube bulletin TV Oke guys La baik Allah Mala baik Banyak sekali ini pasti Yang senang guys Masya Allah Ini 2 jam yang lalu loh Di postingnya Masya Allah Allahu Akbar Nah disini juga ada Postingan Daripada Indonesia guys Dan kayaknya Indonesia juga Diperbolehkan Untuk melaksanakan umrah Coba kita lihat ya Pemerintah kerajaan Arab Saudi Secara resmi Mengizinkan pelaksanaan Ibadah umrah Wow Masya Allah Alhamdulillah Betul Wow Keren sih Masya Allah Senang banget guys Menurut menteri luar negeri Retno Marsudi Oke Itu diberikan Menyusul laju Perkembangan Covid-19 di Indonesia Mulai membaik Dalam beberapa Waktu terakhir Betul Betul Semoga terus membaik Kerajaan Saudi Arabia Kata Retno Saat ini Tengah meminimalisir Segala hambatan Pembukaan kembali Pelaksanaan umrah Untuk jamaah Dari Indonesia Kedutaan Telah menerima Informasi Dan pihak berkompeten Di kerajaan Saudi Arabia Perihal Pengaturan Dimulainya kembali Pelaksanaan umrah Bagi jamaah Umrah Indonesia Komite khusus Di kerajaan Saudi Arabia Sedang bekerja Saat ini Guna Meminimalisir Segala hambatan Yang menghalangi Kemungkinan Tidak dapatnya Jamaah Umrah Indonesia Untuk melakukan Ibadah Umrah Masya Allah Retno menyatakan Pemerintah RI Dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi Kini Dalam tahap akhir Pembahasan teknis Antara lain Terkait vaksin Dan juga Proses karantina Oke Tim liputan I News Melaporkan Nah disini ada video juga guys Umrah Malaysia Perintis gelembung Umrah pertama Asia Tenggara Masya Allah Ini daripada Buletin TV 3 ya Oke Lebih 200 ribu Jumaah Malaysia Dijangka Mengerjakan Ibadah itu Bagi musim 1443 hijrah Oke Apa yang pasti Pengalaman berbeza Dapat dirasai Jumaah kali ini Dengan pelbagai SOP ketat Ditetapkan Dalam mewujudkan Gelembung Umrah pertama Negara Gelembung Gelombang Syarat asas kerajaan Arab Saudi Bagi jumlah umrah termasuk berumur 18 tahun ke atas Oh 18 tahun ke atas Namun ia hanya mewabitkan keluaran Pfizer AstraZeneca, Moderna Atau Johnson & Johnson Bagi penerima vaksin Sinovac Mereka perlu mendapat suntikan tambahan Atau booster keluaran 4 syarikat berkenaan Dan kita harap Dantara mereka adalah Diberi pertimbangan kepada Pengeja-pengeja umrah Bukan kata tak boleh lah Bukan, terus tutup pintu Kita tunggu booster tu lah Kita tunggu dapatkan booster Yang daripada jenis Azek atau Pfizer lah Dapat je tu, 2 minggu tu boleh berlepas Kerajaan Arab Saudi juga menetapkan Umrah hanya boleh dilakukan sekali Dalam tempoh 14 hari Dan pelaksanaan tawaf umrah Perlu menepati slot waktu diluluskan Umrah terwapit perlu dibuat secara dalam talian Betul guys Jadi kalau di Arab Saudi sekarang itu Untuk umrah Itu kita harus daftar Ke aplikasi yang ada disana guys Ketika kita sudah mendaftar Dinyatakan dulu Semoga kita bisa melaksanakan umrah Seperti itu Dan buat teman-teman sekalian Yang mau badal umrah Dan buat teman-teman yang mau badal umrah Saya juga istilahnya menyiapkan jasa Untuk teman-teman sekalian Dari Malaysia Atau dari Indonesia Ini ada Kita itu ada namanya badal umrah Jadi apa namanya ya Mengirimkan pahala umrah itu Kepada orang-orang yang sudah meninggal Seperti itu guys Makanya disebut badal umrah Menggantikan umrah Jadi kita mengumrahkan Ibu bapak kita yang sudah meninggal Saudara-saudara kita Ataupun bahkan Orang-orang yang kita sayangi Seperti itu guys Dan apabila teman-teman berkenan Maka boleh langsung DM di Instagram saya Sehingga saya juga bisa blow up Dan juga bisa untuk mengantrikan Kepada saudara saya yang ada di Mekah sana guys Oke lanjut lagi Oke Oke Betul Betul Tapi sangat ketat Kak sana guys Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi kabar gembira Untuk kita semua Indonesia Dan juga Malaysia Dimana Wow Kita sudah dibolehkan untuk umrah guys Boleh teman-teman yang dari kemarin nabung Ataupun boleh teman-teman sekalian berbahagia Yang sudah daftar Tapi kemarin itu gagal untuk berangkat Dan disini Kesempatan teman-teman sekalian Untuk memperbanyak ibadah lagi Dan juga memperbarui pendaftarannya Di gerai-gerai umrah Jadi buat teman-teman yang mau umrah Ataupun membatalkan umrah juga bisa Dan bagaimana menurut teman-teman tentang kabar ini Langsung aja komen di bawah ya Komen Komen Bahagia Senang Atau gimana Pokoknya komen lah di bawah Terima kasih sudah menonton video ini Dan selamat buat teman-teman sekalian Yang sudah daftar umrah Dan buat yang belum mendaftar umrah Ayo kita bersama-sama daftar umrah teman-teman Terima kasih Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan saya Pemindu Dudri Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih